Ya pemirsa, Jumat pagi Wali Kota Sarifasa memimpin langsung Gotoroyong di Danau Sipin. Gotoroyong diikuti seluruh instansi dan pihak kecamatan ruang lingkup pemerintah kota Jambi, dibantu perwakilan tim pemerintah Provinsi Jambi. Mendekati event lomba pacu perahu naga dan hias perahu pada akhir Juli mendatang, dalam rangka memperniakan hari jadi kota Jambi, perwakilan dari seluruh jajaran pemerintah kota dan Provinsi Jambi turun langsung ke Danau Sipin guna melakukan gotoroyong, membersihkan pelataran jogging track dan Danau Sipin. Gotoroyong tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Sarifasa. Gotoroyong dimulai dari pembersihan parit, rumput yang berada di sekitar taman dan jogging track, hingga pengerukan sampah yang berada di pinggir danau. Tidak hanya itu, Wali Kota Sarifasa mengecek langsung kondisi danau yang akan dijadikan venue utama dalam perlombaan pacu perahu dengan mengendarai spedbot. Wali Kota Fasa mengatakan, petugas kebersihan di seluruh wilayah Danau Sipin telah dipermanenkan sebanyak 11 orang. Guna mengatasi masalah sampah yang berasal dari aliran Sungai Kambang, telah dianggarkan untuk dibangun gerbang terali zigzag guna menyaring sampah. Selain itu, WCA pun akan segera diganti menjadi WC umum. Yang pasti kami ada petugas kebersihan yang kami permanenkan sekitar 11 orang di sini. Satu. Kedua, di perubahan ini juga kami anggarkan untuk membuat trali. Tralis di Sungai Kambang nanti, sistemnya zigzag nanti untuk supaya sampah-sampah plastik, sampah, apa namanya itu, spring bed biasanya kan ada juga di sini. Dan sampah yang lain bisa nyangkut di tralis ini nantinya. Ya, WC terabung di sebelah sana ya. Di sebelah sana nanti kami akan buatkan WC komunal di atas, kami akan sampaikan kepada masyarakat, tadi sudah saya instruksikan kepada camat dan nurah untuk sosialisasi untuk tidak lagi menggunakan WC terabung nantinya. Diketahui pada akhir Juli akan digelar Lomba Dayung yang merupakan event nasional. Untuk menghadapi event besar tersebut, pemerintah Kota Jambi akan kembali melakukan gotong royong pembersihan wilayah Danau Sipin. Kedepan, keramba ikan akan tetap ada namun dipingkirkan dan dilakukan penertiban. Untuk ganti rugi, pemilik keramba ikan akan dibayar sekira September mendatang menunggu kepastian perubahan RAPBD. Gita Rizky, Cek TV, melaporkan.